Sejumlah masa yang tergabung dalam aliansi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari Kabupaten Bangka Tengah, kami siang menyambangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung guna mempertanyakan hak interpelasi DPRD Bubble terhadap Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Mereka menuntut hak interpelasi tidak dilakukan karena kepemimpinan Erzaldi yang belum genap satu tahun dinilai cukup baik dan sangat pro-rakyat. Untuk itu gabungan beberapa aliansi masyarakat ini menginginkan adanya hubungan yang harmonis antara legislatif dengan eksekutif, sehingga provinsi ini lebih maju demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Namun sayangnya dari 45 anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung tersebut, tidak satu pun yang bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Bangka Tengah itu, lantaran sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Padahal jauh hari sebelumnya surat sudah dilayangkan untuk mengkonfirmasi kedatangan sejumlah tokoh masyarakat ini. Kemudian kami menginginkan adanya hubungannya harmonis sebetulnya antara legislatif dan eksekutif. Bersinergi lah antara legislatif dan eksekutif, sehingga Bangka Belitung yang kita cinta ini, Bangka Belitung yang kita banggakan ini berkemajuan. Masyarakatnya sejahtera, dia pemimpinnya juga bersinergi. Nah ini yang sangat kami harap. Karena kami melihat selama ini sebetulnya program-program dari Gubernur Bangka Belitung, Pak Erzali Rosman, sangat berhubung kepada masyarakat. Kepedulian dia terhadap kegiatan keagamaan, ini bisa dibuktikan sebetulnya. Beberapa kali beliau mengundang penjara mamalahan bukan hanya lokal, masyarakat internasional pun. Beliau undang untuk manusia arkat islami. Pak, untuk tanggapan dari DPRD sendiri seperti apa, Pak? Tanggapan DPRD, Pak, terkait kedatangan kita ke sini? Ya, kami lah, kami sebetulnya kami sejawa ya. Yang hadir tadi bukan anggota DPRD yang menemui kami, hanya sekretaris dewa. Sedangkan kita tahu sekarang. Sementara itu dukungan kepada Erzali Rosman terus mengalir dari sejumlah ormas. Bahkan mereka menyatakan siap mendukung kebijakan Gubernur yang bermanfaat bagi rakyat. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Kalian, si karma waktu. Saya kasih hormati.